Main dua pertandingan seperti ini, kalau lolos ke semipinal itu 100% keberuntungan, buruk gameplay ini. Menang tipis, rasa lolos ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menang pun sebab dibantu wasit, padahal yang dilawan Timor-Leste Lapis kedua lawan naturalisasi Malaysia Senior. Lawan Thailand seri pun sudah cukup bagus, dapat juga poin ranking FIFA sebab Thailand lebih di atas dari kita. Last game, lawan Singapura wajib menang kalau mau lolos. Kemenangan Malaysia disebut-sebut ada bantuan wasit. Hal tersebut bertebaran di sosial media, terutama untuk gol yang dicetak oleh Malaysia. Andai saja wasit menggunakan far, mungkin cerita akan berbeda untuk hasil pertandingan ini. Dengan demikian, Malaysia sekarang setidaknya masih membuka peluang untuk lolos ke babak semipinal, walaupun masih harus berjuang keras di pertandingan melawan Singapura dan Thailand. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Main dua pertandingan seperti ini kalau lolos ke semipinal itu 100% keberuntungan, buruk gameplay ini. Menang tipis serasa lolos ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menang tapi Malaysia main tak seberapa bagus seperti sebelum-sebelum ini, terus main bagaimana mau lawan Thailand kalau permainan seperti ini. Bukan Malaysia tak power sedage-dage sekalian, tapi tim lain Timor Leste, Kamboja, Singapura sudah selepel Malaysia. Perbedaan gol terlalu besar, wajib benang dengan Singapura. Susah payah, baru dapat tiga poin berarti Malaysia setara dengan Timor Leste. Malaysia bergelut kalahkan Timor Leste, Thailand mudah belasah Timor Leste. Bagaimana jumpa Thailand besok, buruk mainnya. Melihat kepada situasi malam ini, mungkin jumlah gol jadi penentu keputaran selanjutnya. Pendek cerita harus fokus balik untuk dua pertandingan selanjutnya, Thailand dengan Singapura. Sebab dua pertandingan setelah ini, baru betul-betul uji kemampuan pasukan di tahap mana. Timor Leste hampir mau maju nih, dengan Malaysia boleh kalah tipis. Penyakit ball watching masih ada, hantaran entah kemana-manapun masih ada. Takut-takut mau pressing lawan rampas bola, entahlah apa jadinya lah, kalau main seperti ini lawan Thailand. Thailand 10-0 Timor Leste, Malaysia 32 Timor Leste, jauh beda Thailand dan Malaysia. Sepatutnya belasahlah banyak gol, tapi laluan sukar untuk menang pun. Nampak gaya permainan seperti Thailand dan Singapura akan layak, tapi tak apa, Malaysia harus improve game by game. Menang pun sebab dibantu wasit, padahal yang dilawan Timor Leste lapis kedua, lawan naturalisasi senior Malaysia. Lawan Thailand seri pun sudah cukup bagus, dapat juga poin reking FIFA sebab Thailand lebih di atas dari kita. Last game, lawan Singapura wajib menang kalau mau lolos. Dengan kualitas pemain yang ada ini, saya sebagai pendukung Malaysia berpendapat pelatih Pau Marti perlu rancang taktikal yang baik dan berkesan untuk lawan Thailand. Tak mau kena belasah dengan Thailand, maruah Malaysia pun penting. Tidak ada pilihan lain, taktikal saja penting untuk dapat hasil yang positif lawan Thailand. Seri pun jadilah, buruk sekali kualitas pemain-pemain yang dipanggil kali ini lambat sekali. Betul-betul buruk tim Malaysia kali ini tak tahu mau bicara apa lagi. Dengan Thailand confirm kalah, dengan Singapura 50-50 tak berharap juara pun tim ini, semi final pun jadilah. Tak pernah dibuat Malaysia ketinggalan dengan Timor Leste di kandang sendiri, nasiblah menang. Hampir saja. Agak mengecewakan sebuah apa yang kita bawa kali ini. Kalau tak ada tim, jangan kirim terus. Ini akan memalukan diri sendiri. Tolong ajar pemain kamu waktu tengah imbang atau ketinggalan. Jangan baik sangat. Hentikan permainan bila pemain lawan cedera atau apa. Kalau lawan Thailand tak apalah juga. Ini sudah lawan Timor Leste. Waktu tengah suntuk, boleh juga baik hati untuk berhentikan permainan bengong. Terima kasih telah menonton.